Gue kalo seorang Ibu Ida Dayak gue gak kenal Cuman gue ngeliat suka dari berada TikTok Beliau orang baik ya kan Ngobatin orang tanpa minta dibayar tadi ya kan Gue support Ibu Ida Dayak lu Padahal di channel Youtube gue Pengobatan ahli patah tulangnya Tapi di fitnahnya malah menyedutkan Bangsat emang Anjir, anjir sumpah Davidnya seneng banget ya Tidak mungkin Ada petugas pajak datang Di Dampingi Dayak Collector Nyo Bangsat emang Welcome back again bersama Nyonya dan Dua topi mangkok Inhere always inhere Jangan lupa buat yang belum subrek Silahkan dicengklung Buat yang belum dapet notifikasi Silahkan dicengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuilinknya ada di deskripsi Yes Yoh Yes Itu deh kita ada tiga paket Anjai Tiga paket Yang pertama kita akan Memberikan soal pesulap merah Updateannya Ya Yang kedua ada dari David Yes Ya kondisi David Dan kejutan-kejutan untuk David Dan juga persidangan AG, Mario Dandi, dan seterusnya Ya Yang keempat Eh yang keempat Yang ketiga gak lupa Ada dari update dari Beacukai dan perpajakan Yang seperti apa Oke Dari pejabat-pejabat nih menarik Yang pertama kita meluncur ke Pesulap merah dulu kali ya Iya dong Langsung nih nyoh Diposting langsung sama Marsera Dival Baru banget Fresh from the oven Lima jam yang lalu Ya Ini dia ngeposting nih Screenshutan dari berita Ditantang warga Dayak Untuk bertemu Pesulap merah siap bahas Soal kesaktian Katanya Maya Di next slide-nya Ini ada screenshot-an video call Ya Dengan Bapak Dengan Bapak Eda Steven Lalung Ya Ada captionnya nyoh Alhamdulillah Akhirnya sudah berhasil Tersambung dan ngobrol Dengan Pak Eda Steven Lalung Tapi sayangnya Beliau udah balik ke Jakarta Eh sorry Kalimantan Karena kemarin di Jakarta Atau ke Jakarta tuh Lagi liburan Dan berkumpul Dan berkunjung Ke rumah saudaranya aja Katanya Maya Tambah lagi nih Pak Eda justru setuju Dengan semua pernyataan saya Katanya Tentang Ida Dayak Yang saya bahas Di Ilmu Merah Beliau Ngajak ketemu Untuk memperkenalkan Adat atau budaya Dayak Agar tidak dipandang seram Atau dipandang Menakutkan oleh masyarakat Katanya Dulu di fitnah Menghina pencaksilat Akhirnya banyak saudara Dari pencaksilat Nah sekarang di fitnah Dan di adu domba Dengan orang Dayak Atau Kalimantan Jadi punya saudara Orang Dayak Atau Kalimantan Alhamdulillah Katanya tuh ya Oh iya Kalau ada dukun Santet Guna-guna Pagar goib Transfer penyakit Dan lain-lain Yang mau pembuktian Saya selalu siap Mau dukun Kalimantan Dukun Bali Dukun Banyuwangi Dukun Jakarta Dan lain-lain I'm ready Gitu kan Tinggal buat jadwal Ke admin saya aja Simple Jangan ngebacot doang Di medsos Katanya Maya Tapi Nyo Banyak sambutan nih Dari kanan-kiri Prihal pesulat merah ini Ini ada mungkin Dari temen lamanya Yang buka suara Soal pesulat merah Meluncur Ini deh Nyo Ada dari Aneh Habib Jindan Gitu kan Dia ngasih postingan Aduh tinju belum usai Malah bongkar Ilmu sakti Ida Dayak Katanya Maya Nah di next slide-nya Ada statement dari Jindan langsung Check it-check it people Play Gue ngewakilin ya Dukun Indonesia gue yang ngewakilin Oh kalau pesulat merah Bukan bertinju Dia juga sendiri mengakui Bang ya Kalau masalah tinju sih Gue sih gak Gue permasalahin ya Ya walau-walam sih Kalau dilanjutin Senang banget Gue kalau seorang ibu Ida Dayak Gue gak kenal Cuman gue ngeliat Suka dari berada TikTok Beliau orang baik ya kan Ngobatin orang Tanpa minta dibayar tadi ya kan Orang tadi Yang tadi tangannya Bengtong Tadi gak bisa ngomong Jadi bisa Alhamdulillah kan Gue pernah ngalamin Masalah minyak bintang Itu Gue dulu tangan gue patah nih Di tangan patah Cuman tukang urut Mungkin udah pusing Ngeliat gue kali ya Udah pusing Ngeliat gue Patah terus Balik lagi Balik disini kan Akhirnya gue dikasih Itu namanya Minyak bintang tadi Gue ngewakilnya ya Nah bisa dilihat Nah bisa dilihat Jindan disini itu Pro ke ibu Ida Dayak Gitu kan Karena dia merasa Sesama yang pernah disenggol Sama pesulap merah Mungkin kali ya Gitu kan Tapi ada statement juga Dari pesulap merah meluncurnya Jus? Nyo? Ya Disini mungkin dari live-nya pesulap merah Ya di screen record lagi Sama kreator Gimbel Channel Sekilas penjelasan Marcel mengenai hoaks Dengan ibu Ida Dayak Sepertinya mirip kayak kemarin Tapi kita lihat Cek-cek people Dari dulu Gue Memisahkan adat dan budaya Dari perdukunan Agar tidak disalahkan Disalahgunakan dukun Tapi kok malah dipelintir Sekarang sama pemfitnah Pemfitnah ini nih Kadang gue Pengen gini nih Orang yang ngotot Gue seolah-olah nyudutin Ibu Ida Dayak Gue pengen panggil Sini ngomong di depan gue Kalau berani Tunjukin satu bukti Dari fitnahan lu Ya Kalau gak terbukti Tutup semua akun medsos lu Dan lu akui diri Sebagai penipu Di channel youtube gue Kalau mau ya Kalau berani Ngomong depan gue sini nih Datang ke Jakarta Tuduhin Yang lu tuduhin Yang seolah-olah Bilang pesulap merah Bilang semua adat dan budaya Dukun Mana buktinya Tunjukin satu Perkataan gue yang kayak gitu Kalau Gak terbukti Atau gak bisa membuktikan Yaudah Akui diri Sebagai penipu Gue kadang pengen Gue gituin Anjir Dulu pas zaman gue Di fitnah gini nih Sama Cynthia Chandranaya Gue sampe Bilang kayak gini loh Tunjukin satu aja bukti Yang dimana gue menghina Dulu gue di fitnahnya Menghina pencaksilat Tapi alhamdulillah tuh Waktu itu Berubah keadaannya Beneran tuh Akhirnya Dibongkar Cynthia Chandranaya Yang berbohong Nah kali ini nih Ini lawan gue bukan pribadi Tapi Berita-berita hoax Yang banyak disebar Dan korbannya ini adalah Pribadi-peradik Pribadi nih Oknum-oknum Masyarakat Indonesia Yang Gampang banget Dibego-begoin gitu Percaya sama Berita hoax Yang gak ada buktinya Padahal bukti satu pun Gak ada Gue support Ibu Ida Dayak Iya Gue support Ibu Ida Dayak Padahal di channel youtube gue Pengobatan ahli patah tulangnya Tapi di fitnahnya Malah menyudutkan Bangset Anjir Anjir Sumpah Manusia-manusia ini Gue lu Nantangin dukun Se-Indonesia Malah dibenturinnya Seolah-olah gue nantangin Adat Itulah Apa namanya Terlihat ya Kekesalan dari Marcel Yang Dia mungkin ngerasa Diadu domba gitu Tapi balik lagi kan Trigger itu Potongan itu Tidak akan terjadi Kalau gak ada statement Ya mungkin Statementnya Kurang halus gitu Jadi begitu dipotong Bisa membentuk Statement baru gitu Atau mungkin Niat awalnya Kayak gimana gitu Memang gak terlalu Paham juga Yang jelas ini Komen-komennya Semua menyudutkan Marcel disini ya Fusel atau Fusel merah ya Gitu kan Kalau aku sih Feelingnya sih Kayaknya mungkin Dia ada Salah Apa ya Salah kalimat Iya salah kalimat gitu Sampai yang Contohnya yang kemarin aja Yang harusnya Oknum Oknum dukun Dia bilangnya dukun Gitu kan Jadi kayak Menjeneralisasi 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 Apapun itulah Gitu kan Pusing-pusing-pusing Gimana ini Nyok kelanjutannya Belum ada update lagi Gitu Tapi ada video berikutnya Kayaknya di meluncur Nyok Nyok Ini ada dari Kreator tiktok juga Yang merespon Sepertinya ya Merespon Marcel Radival Atau Sulap Merah Gitu kan Cek-ceki people Play Marcel Marcel Info Marcel Dertem Ngopus 471 Yang ada di kawasan Kabupaten Lumajang Sandi Kokonah Panglima Kumbang Mana mungkin Kamu percaya Sama Ibu Ida Karena kamu itu Tukang sulap Menghibur Kalau Ibu Ida itu Meskipun dikrumunin Sama masyarakat Itu bukan sulap Bukti Nyata Paham Marcel Salam Si Tongdere Alinteng Alir Gak bongkar Rahasianya Ibu Ida Jangan bilang Tukang sulap Jago Marcel Paham Marcel Ibu Ida itu Bukan tukang sulap Penolong Alinteng Alir Mantap Ida Meldak Buma Si Tongdere Maksudnya satu darah Mungkin ya Kita satu 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 bangsa negara Gitu mungkin Ninyo Ada respon lagi Dari Pangeran NBF MC Yang perihal Stitch video Marcel kemarin Di respon lagi Jagi-jagi people Play Halo Pangeran NBF Terima kasih Atas kritik dan sarannya Salam kenal Adil Catalino Bacu Ramin Kasaruga Bas Saya ingat Kak Jubata Arus Arus Selamat sore Untuk kita semua Baik Untuk Saudara Marcel Saya sebelumnya Memperkenalkan diri dulu Nama saya Yohanes Nabau Jadi Pangeran NBF itu Nama saya di TikTok Karena saya aktif di Sosial media Di TikTok Dan saya bergabung di Family Atau agency Jadi saya mengubah Nama itu Oke Untuk Saudara Marcel Yuk Kita ketemu Kebetulan Saya anggota pengurus Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Kita jumpa Di kantor DAD DKI Jakarta Dan kita bahas Masalah ini Untuk menyelesaikannya Saya sempat Berkomentar Di VT Saudara Marcel Saya sempat Berkomentar Di Instagram Saudara Marcel Tapi belum ada Respon Mudah-mudahan Dari VT Ini Saya mengajak Jumpa Untuk berdiskusi Dan menyelesaikan Masalah ini Dan sekalian Saudara Marcel Kalau mau Mengklarifikasi Silahkan di kantor Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Nanti Supaya masalah ini Cepat selesai Mungkin itu aja Mudah-mudahan Dari VT Ini Cepat direspon Oleh Saudara Marcel Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus Arus Salam budaya Selamat sore Untuk kita semua Nah ini kebenaran Ada di Jakarta Ya Karena Perwakilan Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Gitu kan Ini sampai di komennya Nyoh Ada RDC Oficial Yang nge-tag Marcel juga Tapi di TikToknya Masih belum ada Respon dari Marcel Mengenai Tanggapan yang baru Yang tadi Apakah akan ditemui Gitu kan Atau gimana Belum ada Nanti kita tunggu update Selanjutnya Sekarang kita nextnya Ke David Nyoh Sekarang kita Beralih Ke kondisi David Disini ada Kejadian yang bikin Sejujurnya Nyoh tadi Menangis Waktu nonton Nge-react videonya Sebelum di-tag Gitu kan Nanti kita masih Nyari bahan Diposting sama Bunda Inul Akhirnya David Berhasil ketemu Bunda Inul Sama Mas Adam Iya Dan berhasil Megang kumisnya Tapi kenapa sih Kok tiba-tiba Bisa ketemu kayak gini Ini ada sejalan Ceritanya Meluncur dulu Biar enak Biar runut Ceritanya ya Ini sekitar berapa Diposting sama Mbak Inul 4 hari yang lalu Video dari orang tuanya David Ada video Ceki-ceki Bipo Play Mbak Inul Sama Om Adam Susana mau kesini Tapi kamu harus Segera keluar dari ICU Oke Kamu kan pengen Megang kumisnya Om Adam Tapi ini kondisinya Masih Ini kayaknya ya Masih belum sadar Masih setengah sadar Dikasih motivasi Secara tidak langsung Dikasih tau Ayo kalau kamu Sembuh Keluar dari ICU Karena masih harus sembuhkan Biar keluar dari ICU Nanti ketemu Mbak Inul Sama Mas Adam Kamu pengen Megang kumisnya Mas Adam Gak disangka Gak diduga Meluncur lagi Ini baru banget Tadi fresh from the oven Bener didatengin Sama Mbak Inul Mas Adam Ini kita lihat Kayak gimana video Kalau aku Pengen pegang kumisnya Itu kan udah Play Davidnya seneng banget ya Ijin dulu Ijin Gak pegang kumisnya lagi ya Puas-puas sih Gak pegang lagi Mungkin dia juga gak enak kali ya Ini ada next slide-nya nih Next Lalu Ijin dulu Peluk kali ya Seneng banget Seneng banget Seneng banget Seneng ya Ngeliatnya ya Mungkin Nih happy-happy begini bisa bikin makin semangat buat sembuh nih Sudah Sudah Agak Sudah Sudah Lirahat ya Sudah tetap sembuh ya Oke Selamat temui ya Abis ini Datang ikut sushi Nanti makan sushi Ya Terima kasih Terima kasih dulu Makan dulu Terima kasih Terima kasih Amin 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 Terus Bentar lagi sembuh Katanya Disini Adison pada happy Semua happy Sampai-sampai Dibencandain Harusnya sih Sembunya cepat nih Karena David Sudah pakai terapi kumis Mas Adam Jadi Ibaratnya Ia ikut bergembira Gitu semuanya Ini ada Itu siapa Harunya Pasti itu Dia bilang Bentar lagi Sembuh Iya loh Itu maksudnya Ucapannya Keinginan dari Diri dia sendiri Gitu kan Bukan disuruh David nanti Sembuh ya Enggak Dia sendiri Ya bentar lagi Aku sembuh Gitu kan Ini udah aku nonton Udah berapa kali Masih Masih terharu Gitu Akhirnya Ngiris bawang Tidak ada bawang Ninyo next video dari David lagi Meluncur Ninyo Ada video lagi dari David Ceki-ceki people Play Alumni PL kesini semua Wah Nyanyi di depan Kamar rumah sapit Berbakti dengan Sukarela hati Untuk Tanah air Keren Semua dikirim salam sayang Semua Buat warung Ya Oke Warung cepat sembuh Oke Walaupun seneng gitu Dia udah bisa Berbicara gitu Cuman Agak Gemes ya Karena Dulu tuh sebelum kejadian itu Dia gak Gak begitu loh Ngomongnya gitu Walaupun ya sekarang Perkembangan baik Dulu tuh dia normal loh Direnggut lah Sama si Mario Dandi Wadididaw itu Dan Gimana Udah terlanjur gitu Kita cuman bisa gak support David Nih Buat santri people yang Bingung itu Maksudnya apa sih Dia nyanyi tadi Ngomong itu Ternyata itu Lagu Marsnya Sekolahnya gitu Iya Lagu Mars sekolahnya Dan dia masih inget Masih punya keinginan Buat balik lagi ke sekolah Yang jelas Pokoknya semangat terus Buat David Jadi pengobatan dari luar Sama dari dalam Ceki saya juga Di Diobatin Disembuhin gitu Biar ada semangat lagi Terapi psikis ya Tapi gokil banget Kalau kita back to the Yang tadi Respect Terima kasih banget Buat Mbak Inul Yang bisa menyempatkan Gitu kan Ibaratnya saudara Bukan siapa Bukan gitu kan Tapi dia mau Gitu kan Iya Sama aku Salfok di captionnya Bunda Inul Apa tuh Dia nge-tag Ini kan Instagram papanya David Kamu hebat mas Gokil Gokil Ini nyok Next Nyok Nyok Ada update-an yang mungkin Bisa menguras emosi nyonyo Dari AG AG katanya minta bebas Dalam kasus David Dibacakan Pledoi sambil menangis Apa gimana Gaco Dalam nota pembelaan Yang tadi disampaikan Oleh kuasa hukum Dalam amarnya Dimintakan untuk Majelis Hakim Atau Hakim Tunggal ini Untuk memutuskan bebas Terkait AG Jadi kami melihat Sungguh tidak Rasional Jika bebas Mengingat kondisi David Sampai hari ini Sudah 47 hari Di ruang ISU Dan Jika bicara terkait Dengan usia Pelaku anak Yang masih 15 tahun Kemudian masa depannya Masih panjang Pertanyaan kami Bagaimana Dengan kondisi Dan masa depannya David Yang mana Yang merusak Atau menghancurkan Semua masa depan Cita-cita Itu adalah Pelaku anak Dan pelaku yang lainnya ini Sehingga kami berharap Nanti Majelis Hakim Hakim Tunggal Yang memeriksa Dan mengadili perkara ini Akan melihat Sisi-sisi keadilan Betapa Beratnya Atau betapa Rusaknya Yang sudah dilakukan Oleh para pelaku ini Terkait dengan Anak Ada lagi next ya Next Eh ini Ini yang ini Nih Enteng banget Lakak-lakaknya Sumpah Main-main Minta bebas Gimana 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 Ngacok sih Enteng banget kan Minta bebas Minta bebas Enak aja Eh lu tadi Barusan kita lihat Videonya Sampai ngomong aja Begitu Dari yang sebelumnya Normal-normal aja Begitu Begitu Kenal anda Bermasalah Panjang Urusannya Tolonglah Begitu Apa namanya Dia ngadu aja deh Ke Mario Dandi Itu kan Awl mulanya kan disitu Iya 1126 lah Itu berdua Pusing anjir Minta bebas Enteng banget Enteng Pusing Tapi kayaknya Dari tadi Kita belum baca komen Kita harus baca komen Mana Dari ini Bawahnya Iya dari Erika Munandar Emang beneran deh Tolong tuh bapak-bapak Ibu-ibu yang buat UUD soal anak Di bawah umur Harus dibenahin Karena anak-anak Jaman sekarang Beda dengan jaman dulu Jaman sekarang Anak-anak ngelakuin Semaunya Giliran ada apa-apa Berlindung dengan alasan Di bawah umur Sepupu gue ditabrak Sampai dislokasi Pinggul Dengan anak Di bawah umur Baru lulus SMP Dan gak mau tanggung jawab Kita buat laporan Malah dikembalikan Ke orang tua Karena di bawah umur Karena mungkin Harus direpisi bener ya Karena bisa jadi Blunder sendiri ya Mengingat anak-anak Jaman sekarang Sudah dewasa sebelum Waktunya Tolonglah Kecuali ya Maksudnya kayak 10 tahun Gitu kan Itu kan Beda Beda cerita Ini anak SMP Bisa di bawah Dikasih-dikasih mobil Gimana orang tuanya Gak ngerti Next aja lah Nyoh Nyoh Next ini update Dari Beacukai Perpajakan Dan pejabat-pejabatan Sempat kesulitan Ambil paket Di Beacukai Bali Akhirnya Bule disabilitas ini Bisa menerimanya Setelah viral Ini ada fotonya Ini mungkin ini alatnya Akhirnya ya Mungkin udah clear ya Akhirnya Bule sudah mendapatkan Alat bantu pipisnya Gitu kan Setelah Viral Kalau gak viral Gak tau Next ya Berarti Nyoh Next Nyoh Ada klarifikasi Dari juru bicara Kemen KU Tanggapi Soal Statement dari Maeso Imah Soal Petugas pajak Datang dengan Dep kolektor itu Oke penasaran Disini caption sedikit sih Petugas pajak Tidak mungkin Didampingi Dep kolektor Kata juru bicara Kemen KU Kita lihat bagaimana Videonya Cek Cek Bipo Lai Pastikan Tidak mungkin Ada petugas pajak Datang Di Dampingi Dep kolektor Di pajak Ada jurusita Pajak negara Yang sah Dilengkapi Dengan aturan Dan juga Perlengkapan Administrasi Akan menakih Utang pajak Bila Tertungga Dan tidak dipayar Mbak Soimah Tidak dalam posisi Punya Tunggaan pajak Jadi Pastikan Tidak mungkin Ada orang menakih Pajak Atau berperilaku Seperti Dep kolektor Begitu Kurang lebih Itu kan Secara Prosedurnya Di lapangannya Kan gak ada yang tahu Bisa jadi ada Oknum Oknum A Oknum B Oknum C Yang jelas Logikanya gini Itu kan public figure Kayak Gak mungkin lah Dia cerita panjang lebar Bohong Sepanjang itu Cerita sedetail itu Dia bohong Mengrusak sendiri Bisa dilaporkan Sehari Kemenku Dilaporkan Kalau memang Maya itu bohong Penyebaran berita Bohong Bisa kan Karirnya bisa rusak Bisa ancur Gak mungkin Jadi kalau dari Kemenku bilang Tidak mungkin ada Orang pajak Yang bawa dep kolektor Terus dari Maya bilang Ada datang orang pajak Bawa dep kolektor Harus ditelusuri Harus ditelusuri gak sih Iya Yang mana Jadinya Gimana Ini TATU Dan ya Bisa kita denger Klarifikasinya Tidak Tidak terlalu Mengklarifikasi Gitu kan Karena memang yang Dari Bapak bilang ini kan Ya itu SOP Ya SOP Nanti secara di lapangannya Apakah ada oknum Yang kayak Bagaimana Bagaimana gitu Ya Gak tahu juga Gitu Gimana Atau harusnya Itu harus dari Pajaknya Misalnya harus dari Orang yang Datang langsung ke si Mae Itu Orang yang datang langsung Ke Mae SOP Kan Mae bilang Punya fotonya Punya videonya Harusnya orang itu Yang klanifikasi langsung Gitu Iya betul Tolonglah Next 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 ini ada KPK Sedang tidak baik-baik saja Misteri Mr. F Di KPK Ayo kawal netizen Mr. F Siapa Mr. F Jaki-jaki people Play Kabar dokumen penyelidikan Tukin ESDM bocor Beredar di cecaring sosial Dalam pesan berantai itu Pengunggah menyebutkan Dokumen ditemukan Saat penyidik KPK Menggeledah ruangan Di kementerian ESDM Pada akhir Maret 2023 Dari pesan berantai tersebut Pihak yang disebut Sebagai pembocor dokumen Penyelidikan KPK Diduga seorang pimpinan KPK Yang disebut sebagai Mr. F Mantan kesatgas penyidikan KPK Novel Baswedan Bahkan mengatakan Kebocoran dokumen Penyelidikan Kasus Tukin Kementerian ESDM Menjadi motif Pemecatan Brigjen Endar Priantoro Dari posisi Direktur Penyelidikan KPK Ada kaitannya dengan Mengenai ditemukannya Dokumen rahasia KPK Di kementerian ESDM Yang itu diduga kuat Berdasarnya dari Dili Bauri Dan itu diketahui oleh Frijen Endar Jadi saya pikir Itu salah satu hal Yang membuat dia akan terkukuh ya Oleh karena itu Itu perlu ditelisik Dengan lebih jelas Karena bisa dibayangkan Kalau seandainya benar Pimpinan KPK ternyata Punya kepentingan Dengan suatu perkara Membocorkan informasi Rahasia dalam penyelidikan Dan itu akan berdampak Dengan perkara Dan saya yakin Brigjen Endar ini Orang yang sangat tahu Karena penyelidikan Tentunya di bawah dia Inilah yang kemudian Menjadi penting Kita harus lihat Bahwa Saya justru menduga Inilah salah satu faktor Yang paling utama Yang membuat Frijen Endar Akan memaksakan gendak Akan mendebak Endar dari KPK Kabar dokumen Tapi aku salvok tadi Kenapa Mister S Ya kan Ada namanya Gimana dong Tolonglah Ini yang Mister Aduh Misteri Mister F Pembocoran dokumen Pegawai KPK harus Laporkan Firly Ini gimana Itu yang satu Ini Ini sial Yang bisa disebut Baru mau bermain Apa ya Initial F Nah ini ada Ada Gimana nanti Jadi tahu langsung kan Tapi ngerinya Kalau kayak begini Berarti KPK benar-benar Sedang tidak baik-baik saja Nah sekarang gini Bang Pertanyaanku Kan kalau misalnya Siapa yang korupsi Siapa yang rekupi Korupsi KPK yang diperiksa Yang meriksa Nah kalau KPK Siapa yang meriksa Ada juga kayaknya Ada juga Nanti mungkin siapa Nggak tahu Rakyat yang jelas Rakyat harus beriksa Gitu lah Pusing Ini Nyo gimana KPKnya sedang tidak baik-baik saja Aduh Heran Aku mah heran Nextnya Next Nextnya ada dari Faktanya Google Dwar Viral Ini kemarin di request juga ya Gunakan APBD Pemcroft Riau Beli 8 mobil listrik Baru untuk pejabat Total biaya 10,4M Sebelum di play Dwar Nggak ada Nggak ada yang di play Oh nggak ada Oke Kemarin Ini nonton video kita Apa gimana Mamang ingat nggak Kemarin Mamang bilang Pemerintah lagi Menggadang-gadang Pake motor listrik Malah ini beli NMAX yang konvensional Dibuktiin Pakai listrik APBD Untuk pejabat Total biaya 10,4M Orang koya Hobi Poya-poya Terus Poya-poya Terus Tolonglah Tujuannya apa Tujuannya apa Jalannya dulu Benerin Ya bener sih Kayak kata Mamang Ya mobil listrik Karena kan Listrik lah gitu kan Karena kan Tapi itu kan Tapi nggak gini juga Sama itu kan Tujuannya untuk Masyarakat Masyarakat yang Misalnya kebetulan punya Rezeki pen beli motor Disarankan tuh Motor listrik aja gitu Untuk membantu Program pemerintah Melistrikan motor Apa gimana Nggak ngerti Ini pejabat Mungkin dia begini Kita sebagai contoh Contoh nggak 10,4M juga Kali Bapak Mending itu buat Benerin jalan Pelosok-pelosok Yang belum terjangkau Ini mah nanti Dipajang Dipakai buat Malam Mingguan Anak ya Apa gimana Nggak ngerti Anjir Pusing Mending ke Intermejo Aja kali kita ya Iya dong Meluncur Intermejo Pakai J Cush Intermejo Kita buka dengan Dua sejoli Yang sepertinya Salah target Ceket-ceki people Play Yang ini udah siap-siap Ya kan gue mah Bilangnya doang Nggak mau Nggak mau Gitu Biasanya mungkin beneran Salah target Orang lagi tidur Disosor juga Tolong Tapi kan kucing Kalau misalnya Pengen kawin Emang begitu Kayak begitu-begitu Kayak yang ini Kayak gitu Kayak gitu Dia udah mau Tuh dia maju kan Lah Coba sih Kayak gitu Tuh Hei ini gimana Hei lagi tidur di bangunan Tolonglah Dua sejoli Anabulnya Memang selalu membagongkan Itu kali pikirannya Ah ribet Mending yang udah siap Posisinya gitu Kalau lagi tidur gitu Ngomong-ngomong Soal dos Joliana Ada lagi Ninyo meluncur Ninyo Tapi ini sepertinya marahan Check-checky pipa Play Wah dimute nih Nih Jangan sentuh aku Mungkin Kalau di Dialognya Si Oren ini Pulangnya kemaleman Gitu Anjim belum mandi Dari mana aja Jam segini baru pulang Gitu kan Main mobile legend sayang Jangan sentuh aku Katanya Kesel gitu Ya Allah Gemes banget Ada dua sejoli Anabulnya Tuh kan Ngambek 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 Dianya ngambek tuh Gimana atuh ini Mau? Mau Next ya Next Next ya Kalau ini mungkin Anabulnya kelamaan jomblo Nyo Gak punya dua sejoli Jadinya judes banget Check-checky pipa Play Tuh kan Masih kecil Sudah hising Oh suaranya gak ini ya Gak sing Nanti aku benerin Ya Allah Sampai kayak gitu loh Sampai mau diterkam Rasanya Tapi kan gak bisa Gak bisa Masih kucik Masih kucik gigi aja Belum ada Gagayaan monerkam Dikit nyotong Habis ya Cukup Gak mau lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Next ya Nih 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 ada gagal Life fact yang gagal Tutorial Meminumkan obat Check-checky pipa Play Kan biasa Kan biasa Kelak sekali gitu kan Ini dikeluarin lagi Cicu 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 Gak gitu Astaga Oh berhasil Berhasil Tapi yang gak Gitu Gue jadi gue jelek Juga kali Tolonglah Kan ada caranya Yang langsung H Gitu kan Tuh Jadi dia lagi main Cantai Emosi oranye Gitu kan Hah Ngelet bundutnya sendiri Kaget Takut dia Tapi gemoy banget Bang Mau Mau Itu dia Bulunya Bagus gitu loh Bagus Gendut gitu Lepas dia begini Nangkat Apa coba Mundurin di Nggak bisa ya Nggak bisa di Pas lagi Bikin apa Gini Nangkap kedepan Begitu Itunya lemaknya Begeter Tuh Jantan ya Iya Tapi Gede lagi Ada sih Tapi bukan kucing Guguk Boleh Boleh Cicu Meluncur Cus Ninyo Si bawah Del Guguk Sibawa Sibainyo 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 Play Sibainyo Ya Uro Ya Uro Ya Uro Lucu Lucu Mau dibawa pulang Ya Uro Makanya Tahu Gitu Ya Uro Ya Uro Serius Kaya Lucu Lucu ini tuh guguk idamannya nyonyoh gitu dari tadi pagi apa nanti kita beli Sibawa ya Sibainu ya nanti kita kalau udah ini beli Sibainu iya aku harus mau bilang lagi ya ya aminin aja iya sekarang kita next-nya ke setting tuh super thanks lucu ya opening super thanks-nya dulu dong yo di opening terima kasih kepada Farus Sultan santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen berpisah-pisah bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya yang pertama kita langsung aja dari comebacknya Alvia Gata Fyarah Biprili Queen Halo Nyomang dan santu people aku hadir kembali yong maaf nyomang kemarin nggak absen karena terlalu sibuk ada yang rindu nggak ya sama aku inilah pentingnya cross-check sebuah berita atau informasi jangan hanya ditelan mentah-mentah apalagi dari berita dari dunia Maya yang bisa disetting sedemikian rupa jadilah smart people cari tahu dulu berita itu benar apa enggak jangan jadi orang tolol yang mendahulkan ketikan makian daripada mencari kebenaran dari sebuah berita tuh kenapa ya eh kenapa sih nyomang warga konoha bukannya nyari pahala di bulan suci Ramadan malah nyari kubangan dosa ya kalau besok masih hidup bisa cobat kalau koit baru nyesel tuh dah katanya yang mau yang yang udah mampir terima kasih katanya sok atau langsung pertama disambut sama mushan numpang nongkrong balvia malam minggu nggak bisa tidur ada notif langsung nonton Wendy Prayet no makasih lapaknya kakak rindu nggak ya salam kenal dan hangat dari Palembang buat santu people yongs buatan pempek yongs jarwo angkat berita pemkrov riau dong katanya Maya yang anggaran 10 ini apa pendapat ini listrik Oh yang tadi apabila kok buat pribadi gitu kan dengan alih supaya lancar kerjanya memangnya kerja itu berdasarkan kendaraan katanya itu tadi kita itu ya next ada dari Kanji Wah kak Alvia semoga sehat selalu ya kak longs misnawati nn pagi kak Alvia agata aku rindu gercepnya kak Alvia numpang lapaknya ya kak sehat selalu kak terima kasih pusulah merah di fitnah sama yang kontra dipotong-potong video sama yang punya channel Youtubenya tujuan Marcel baik ya gitu kan agar masyarakat tidak mudah dibodoh-bodohi tapi karena sesuatu yang baik selalu ditentang di negara konoha ini buktinya DPR nggak mengesahkan u koruptor Oh itu koruptor dimisinkan Oh ya kan nyomang Oh lanjut mau bikin masakan buat sahur nyomang sambil ditemenin radio santuy selamat menjalankan ibadah puasai santu people semua yang menjalankannya sehat sukses bahagia selalu untuk kita semua terima kasih nyomang nextnya Tuan Nugroho malam Mbak Alvia Gata sudah memberi lapak lagi nih untuk berkomentar kangen juga nih kangen sama lapak yang Mbak Alvia Gata ternyata para pembuat fitnahan pada pesulap merah nih pada ketat-ketir nih katanya salut buat Mbak Ida Dayak salut atas kejujurannya ya salam S3P untuk Mbak Alvia Gata nyomang dan dan para santuy people yang loisin here fish 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 next ada dari Imam Dasuki Nyo Numpang Lapak Mbak Alvia nyomang tolong kasih tahu buat orang jadu tolong kalau lihat berita jangan ditelen mentah-mentah ada kesel banget saya banyak yang minim literasi tolonglah sulit 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 kajang ayo Kevin Christodeus selamat pagi semangat beraktivitas selamat Hari Raya pasca untuk santuy people yang loisin here Adil kata Lino Baracumin bahsengat kajubata arus-arus-arus orang Dayak blasteran Arab hadir nyomang ini for your information Oh ya information untuk santuy people orang-orang di Kalimantan tuh mau Dayak Melayu dan banjar cinta damai jadi kalau misalnya ada orang yang ngakunya dukun atau oknum mau itu salah atau enggak kami enggak mau tahu permasalah enggak mau mempermasalahkan karena itu urusan dia sama jubata atau Tuhan makanya selama ini kami orang Dayak Melayu dan banjar di Kalimantan selalu diam jadi wajar aja kalau misalnya beberapa orang merasa panas apalagi di adu domba gini makin panas lah ya betul untuk Panglima jilah itu emang juga bisa nyembuhin orang terus beliau juga keturunan langsung dari Panglima macan atau Panglima besar kerajaan Dayak Bangkule Rajaan kage kage ya ya untuk Panglima burung itu adalah sosok nenek moyang kami orang Dayak atau pelindung Dayak Panglima burung itu juga dipercaya kami orang Dayak sepanjang hidupnya bertapa hanya akan muncul ketika ada perang salah satu contohnya waktu perang yang sampit antara Dayak dan itu tahun 1999 dimana ada satu truk pengungsi dari dari yang terlibat itu yang dibantu tentara pas sampai di tempat tujuan hilang kepalanya yang ada di truk cuma badannya tentara pada saat itu keheranan aja padahal mereka angkut orang itu masih aman-aman aja ya mau gimana pun kami di Kalimantan masih sangat kental dimana lahir beradat gitu kan nikah beradat mati pun dikandung adat maaf kepanjangan ya kalau terus komen pasti panjang ini kan ya aku dekat sama orang-orang tua jadi tahu sedikit lah disam nyomong S4 untuk kita semua nih info ya dari Kevin tentang sedikit apa adat di di Kalimantan gitu nextnya Riki Abdul Rohman Alhamdulillah banyak yang sibuk di Ramadhan ini rumah jahit Aing juga penuh nonton RS maraton gaya wuuh mantap gara-gara waktu buat nonton ya pokoknya nggak apa-apa waktu luangnya dipakai molor nggak apa-apa yang penting majo terus usahanya salut people semuanya nextnya Arvin makasih Kakak lapaknya untuk kasus Marcel Marcel sebenernya kasihan cuman terkadang gaya bicara dan gestur agak gimana gitu ya Nah yang jadi pertanyaan apa kabar Firdaus belum menyerang lagi eh tapi jindan udah mulai bergerak nih ya itulah satu apakah akan ada dukun versus bersulap merah lagi cara menyampaikan Marcel tuh yang tidak bisa diterima sama semua orang sih ya gitu nextnya ada dari firman Syawildan sharing sedikitnya lagi nyomang kebetulan saya seorang dokter nah yang sekarang bekerja di salah satu rumah sakit pendidikan di Malang di kedokteran mengedepankan empat prinsip etika kedokteran satu beneficiens beneficens sorry dua non-malfisens tiga otonomi empat justice salah satu di poin otonomi itu adalah menghargai keputusan dan pasien untuk menentukan hal yang baik dan metode pengobatan untuk dirinya sendiri tuh jadi tidak ada salahnya pasien memilih pengobatan alternatif tidak ada maksud untuk merendahkan atau menyalahkan satu sama lain salam sehat dan semangat bagi pejuang kebaikan respect ini open-minded yes nextnya sambal hijau halah saya sambal hijau makasih lapaknya buat Bang Marcel Apakah perlu Bapak YouTube kita yang mempersatukan Abang Marcel dan dengan Ibu Ida Dayak beserta orang-orang Dayak yang bener-bener komentarin video Bang Marcel harus om botak yang turun tangan gitu kan nextnya bro bro brolin numpang lapaknya Mas Firman emang minta diciduk nih yang nyebar hoak dikasih hati minta otak tolong bedain dong praktisi pengobatan dan dukun blok kapan mau jadi smart people kalau kayak gini Anabulnya serasa jadi artis yang lagi ngetop lagi diwawancarahin sampai semempet itu katanya sehat selalu nyomong masalahnya yang tetep ngotot gitu kan wong Marcelnya aja ya weh sudah pro ke Ida Dayak apalapun itu masa lalu yang pernah dibahas atau kayak gimana gitu heran aku nextnya Fior Dias Mountana ibu Ida itu ahli tulang seperti Haji Naim dan guru singa di Jakarta mereka bertiga dibayar seikhlasnya dan mendapat profit dari menjual minyak yang memang bahan herbal untuk mempercepat proses penyembuhan tulang dan otot gak ada yang namanya supranatural tuh dengerin tuh next saya ya Nur Hayati numpang komen mas Firman hadir nyimak nyomong sukses terus sehat selalu semuanya mayudha prata ma assalamualaikum nyomong yang santu people terima kasih lapaknya Kak Firman no komen nyimak aja sehat selalu semuanya nextnya ini disambung lagi nih Firman dan tidak salah juga untuk para dokter-dokter spesialis yang lain mengedukasi tentang mengedukasi jurnal dan keilmuan mereka karena itu juga kewajiban dari kami para tenaga medis untuk mempromosikan kesehatan iya gak salah juga gitu bener-bener nice lah dokter Firman Syah suka aku open-open ini jadi yaudah netra kedua belah pihaknya gitu iya gak ada yang pro kesalah satu gitu mantap nextnya dari cnlo oh no oh no oh no oh no numpang komen thanks aku hanya tidak mengerti mengapa memakan nasi hangat tidak masalah dan makan nasi basi bisa bikin sakit perut bukankah nasi hangat itu pada akhirnya akan basi di dalam perut silahkan pak dokter atau pemerintah sehatan dibahas iya karena kita tidak paham tidak paham gitu last of last last ada last of last last ada nyomong salam dari taiwan semangat terus kontennya jangan lupa kawal terus dunia perpajakan dan beacukai pas banget tadi ada perpajakan beacukai juga KPK dan anggaran beli mobil elektrik bingung lah ya nyoh oke nyoh di closing dulu terima kasih kepada para sultan santu yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain terima kasih sudah menonton lanjut di komen seperti biasa ya bu nyonya dan mama dua topi pokok cabut dulu dan ciao